Kondomi COVID-19 yang terjadi sudah hampir 7 bulan ya, jadi pengaruhnya tidak hanya pada perekonomian secara makro, tapi juga sektor pertanian dalam waktu luas terkena dampak. Jadi dampaknya untuk hal lain, karena petani kita yang ada lebih kurang 200 kakak petani di Bali, dan lebih dari 50 persen angkatan kerja itu masih bekerja di sektor pertanian, kira-kira 50 persen dari kakak petani itu, kalau menurut data yang saya hibun ada 99 ribu kakak, ini yang terkena dampak langsung akibat menyebabkan COVID-19. Nah, oleh karena 99 ribu kakak petani ini terolong sebagai petani pengarap dan buruk petani. Jadi petani pengarap dan buruk petani ini, dia bekerja sebagai petani pengarap dan buruk petani, tapi dia juga punya pekerjaan sampingan. Nah, oleh karena pekerjaan sampingannya ini kemudian tidak ada, maka penghasilannya menjadi bergurang. Nah, itu dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua, untuk sektor pertanian yang terkena dengan pengaruh dari pandemi COVID-19 adalah kesulitan pemasangan. Jadi, kita ketahui bahwa produk petani lokal kali ini, baik itu tanaman pangan, kopi kutura, pertumbunan, termasuk pertenakan, itu sebagian besar kan serapannya ke hotel, restoran, catering, sualayan, termasuk juga pasar, pasar-pasar rakyat. Nah, ukses untuk hotel, restoran, catering, sualayan, pada saat pandemi COVID-19 ini, boleh diatakan kan tidak berarti kita. Sehingga ada kesulitan pemasaran, beberapa produk petani lokal Bali. Yang pertama, kesulitan permodalan. Nah, kita sudah berkoordinasi dengan perbankan. Sekarang kan ada, bidik usaha rakyat, jadi kur, bahkan sekarang sudah dikembangkan kredit untuk UMKM yang bergolong ultramitur. Jadi, tidak perlu ada jaminan, aksesnya mudah, bunganya juga tidak terumah, 6%. Nah, ini kita sudah, apa namanya, fasilitas diperkani untuk berlelis kur ini. Kredit usaha rakyat dalam rangka mengatasi kesulitan permodalan. Nah, yang kedua, untuk mengatasi risiko agal panen, baik itu karena serangan nambah penyakit, yang terus berkembang di lapangan, karena dampak perubahan iklim. Kita juga mulai intensifkan asuransi pertanian. Sudah asuransi pertanian, yang merupakan program penyakit usaha, itu kan ada asuransi usaha dari padi, kemudian asuransi tenang sapi. Ini juga sudah banyak, kita fasilitasi petani. Nah, apalagi asuransi pertanian ini, baik asuransi usaha tani padi, maupun usaha tenang sapi ini, preminya murah, dan 80% disubsidi oleh pemerintah. Faktor produksi yang paling penting itu adalah lahan, air, dan sarana produksi. Yang dimaksud sarana produksi itu, yang paling penting adalah benih, pupuk, termasuk juga pesisida, dan alat mesin pertanian. Jadi inilah tugas dinas pertanian produksi, dan bagaimana supaya sarana produksi ini, terutama benih, pupuk, pesisida termasuk alat mesin pertanian, tersedia, tersedia di lapangan. Yang paling penting itu adalah benih. Saya kira tidak ada masalah dengan benih, walaupun kita juga punya UPDD, unit pelaksanaan teknis yang menyiapkan benih untuk kebutuhan masyarakat. Terutama untuk benih tadi, jagung peduli yang ada masalah, walaupun kita sudah punya kebun-kebunnya, sebagai penyakit gaspak benih, kejahat amerikan, peti sang yang seri, untuk prosesi. Nah, sedangkan untuk benih-benih yang lain, sayuran, bagaimana, ini kita juga bina para penangkat di lapangan, supaya benihnya tersedia, berkualitas, tersetifkan, sehingga benih tidak ada masalah. Biasanya, menjelang akhir tahun, jadi, kekurangan stok. Kekurangan stok. Jadi kita memperoleh jatah kubuk urea, SP36, SETA, NPK, kubuk organik, dari pemerintah pusat, yang harganya disubsidi. Ini sudah ditetapkan dengan peraturan Gimbali, kemudian kuota untuk provinsi ini, kita sudah bagi-bagi, kita alokasikan, menjelaskan kuota masing-masing keupatan kuota. Nah, oleh karena kita perkirakan, kuota kubuk bersihdi nasional ini, akan nanti terjadi kekurangan, kita sudah ambil langkah-langkah kebijakan. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian Pertanian, supaya nanti, karena nanti kebutuhan kubuk bersihdi ini lebih banyak di mesin tanam ya, di teman tulang sawah, November, khususnya Desember, jadi supaya ditambah kuotanya. Dan saya sudah mendengar, bahwa anggaran untuk subsidi kubuk nasional ini akan ditambah oleh kemungkinan keuangan. Nah, apabila tidak terjadi seperti itu, biasanya, kita koordinasi dengan para penyelur kubuk ini. Ada dua produsen yang menyeluruhkan kubuk bersubsidi nasional, hidrokemia, sama kubuk alting. Biasanya kita minta kuota kita yang tahun 2021 kita tarik ke 2020. Itu biasanya yang kita lakukan. Kenapa harus maju? Supaya untuk bisa memenuhi yang tahun 2020 ini. Kita tarik ke 2021. Oleh karena kan setiap tahun sudah ada perencanaan kubukan tupuk, sudah ada lokasi kuota untuk masing-masing provinsi. Untuk padi kita beritaskan. Oleh karena padi ini memang relatif cukup banyak meuntungkan tupuk, banyak diusahakan oleh para petani, dan adalah apa namanya komoditi strategis yang banyak dikembangkan oleh masyarakat. Jadi prioritas padi apabila ada susah kota baru kita izinkan untuk ortik kuturan. Apabila mendesak lagi petanya dengan keresediaan kota pukuk nasional ini. Biasanya dosisnya kita kurangi. Jadi para petani ini dosisnya dikurangi. Kalau biasanya pakai uria 200 sampai 225 per hektare, kilogram per hektare, ya kita kurangi. Kita substitusi dengan pukuk organik. Pemerintah Provinsi kan juga punya program subsidi pukuk organik. Jadi kita substitusi dengan pukuk organik. Sangat ketat pengaturannya adalah pupuk bersubsidi nasional ini ya. Tetapi sistemnya kan sudah ada. Istilahnya pupuk subsidi nasional ini baik uria, SP36, Serta, NVK, dan pupuk organik organik pabrik ya. Ini kan khusus diperuntukkan kepada pertanian rakyat. Jadi yang bukan pertanian rakyat tidak boleh. Nah untungnya di balik tidak ada. pusat-pusat Pusat-pusat tidak boleh menggunakan pupuk subsidi nasional. Sehingga sistemnya sudah kita bangun. Istilahnya distribusinya pakai sistem BIPA terpukuk. Jadi kelompokan ini harus membuat RDKK. Rencana dikenitik diubah gompok. Dia harus serahkan kepada pengeca resmi yang ada di setiap desa. Minimal satu bulan sebelumnya. Mungkin pengeca resmi di setiap desa menyerahkan ke distributornya yang ada di kecamatan maupun di kebubatan. Kemudian baru menyerahkan ke kantor perwakilan pemasaran yang ada gudangnya yang bertanggung jawab untuk penyaluran non-reaktif buku kalting sedangkan non-reaktif kita verifikasi kita punya tim pengawas buku pesisinya. Jadi kalau sudah benar itu RDKK-nya silahkan disalurkan. Penyalurannya ini pun tidak sembarangan. Jadi yang boleh menyalurkan buku bersusunji nasional adalah distribus resmi dan pengeca resmi. Ini yang bertanggung jawab mengawasi ini adalah kantor perwakilan masing-masing. Ada di sini kantor perwakilan buku pagi nada keturuh ini ada. Jadi kalau samping buku pesisinya disalurkan oleh pengecah yang tidak resmi ada kok pelang penyalur resmi buku pesisinya atau kemudian dibeli oleh yang bukan petani atau belinya melebihi dari kebutuhannya ini adalah tanggung jawab dari kantor pemotiran pemasaran distributor dan pengecah dan kita awasi karena kita juga ada tim pengawas pesisinya di profesi termasuk di Dinas Pertanian Kepadaan kita juga ada tim selama selama ini sih gak ada semua paling dia keluhan ya pak kalau dari sisi kami ya pak ini kok langkah silah kita cat ya tidak mau ada kakak atau dia nyerahkan dari kakaknya terlalu mepet waktunya jadi dia besok belum pupuk sekarang baru menyerahkan ADKK pengecara itu dari sisi petani atau dia mengeluh pak ini dosisnya kurang saya bilang ya cukup aja dulu segitu kamu substitusi dengan buku organik karena memang kuotanya kurang kalau dari sisi distributeran pengecarnya juga ada keluhan pak ini gak dibayar lama baru dibayar oleh petani atau petani saya bilang ya sabar dulu itu saja masalah kenapa diturunkan supaya ada suadaya masyarakat supaya pengguna buku organik bisa ditingkatkan karena petani kita terlalu panasik dengan buku orea jadi kalau gak buku orea yang dosisnya tinggi gak maram gak hijau daunnya gak bagus pertemuan nah sebenarnya penggunaan buku orea kan bisa ditekan sampai lima tetapi disubstitusi dengan penggunaan buku organik sebenarnya tujuan pemerintah juga gitu jadi orea sudah kita kurunkan supaya petani mau menunakan buku organik karena buku organik penting sekali buku lagi buku memang masih perlu jadi yang penting itu untuk pertemuan tanaman utama tadi urea seta mpk buku organik cuman petani biasanya minta buku ureanya dilebih-lebihkan ya karena sudah kebiasaan aja karena penggunaan buku urea itu kan pertumbuhan pegetaktif jadi dia senang apabila tanamannya tumbuhnya lebat hijau paling penting adalah edukasi sosialisasi dan edukasi jadi kita latih orang petani apa sih sistem penandang agama keuntungannya kenapa yang orang dilakukan itu sudah kita sosialisasi kan memang bertunjang saya dengan kabupaten kabupaten dengan masri tani dengan PPL dengan petani kemudian yang kedua kita buat demplot 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 kita buat percobaan di lapangan jadi demplot ini juga teknik pembelajaran kepada petani karena dia melihat langsung tidak ngomong-ngomong aja ini loh contohnya tahun ini kita laksanakan demplot bawang merah organik di sekitar danau dimananya saya buat demplot setulis yang besar demplot pertanian organik bawang merah oke tidak oleh petani bandingkan dengan yang tidak organik oh ternyata bagus juga ya hasilnya lebih murah lebih sehat tidak pencimari danau itu yang kita lakukan yang ketiga ini kita siapkan untuk kemudian yang berikutnya ya kita sertifikasi nanti petani-petani yang mau melaksanakan organik kita sertifikasi kita berikan pengakuan set kemung organik mudah-mudahan dengan demikian produk ini bisa diharga lebih mahal baru sebatas itu yang kita lakukan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati